Hai assalamualaikum pada tutorial kali ini kita akan membuat gelang racut yang simpel gelang racut ini kelipatan dua jadi kalau misalkan teman-teman merasa petun ini kekecilan bisa ditambahkan dengan kelipatan dua Oke simak terus videonya ya kita menggunakan menang polycherry dan hook nomor tiga pertama buat slip knot terlebih dahulu lalu buat 20 rantai 123456 setelah 20 kita beri tanda dulu tambahkan empat rantai 1234 kita beri tanda lagi lalu tambahkan lagi 20 rantai tiga empat setelah 20 ini untuk sisi yang kiri kemudian yang empat ini untuk mutenya kalau misalkan teman-teman punya motor yang lebih kecil bisa dikurangi dan yang ini 20 rantai untuk yang sebelah kanan kita mulai buat single crochet di lubang yang kedua lalu buat tiga rantai satu dua tiga lalu slip stitch di rantai yang pertama skip satu lubang di lubang berikutnya kita buat single crochet lalu buat tiga rantai satu dua tiga slip stitch di rantai yang pertama slip stitch di lubang yang pertama skip satu rantai di rantai berikutnya kita buat single crochet lalu buat tiga rantai 1 2 3 slip stitch di rantai yang pertama ulangi seperti itu sampai penanda sudah hampir sampai tinggal dua lubang terakhir di lubang terakhir kita slip stitch kan lalu satu rantai lalu satu rantai kita lepas aja penandanya lalu kita putar buat tiga rantai lagi 1 2 3 slip stitch di rantai yang pertama di lurusan yang tadi kita buat single crochet kita buat juga single crochet inet untuk contoh Chaos 装 lalu lalu jangan rmberat Hai lalu ini tengah undang ukuran ulangi seperti itu sampai ujung setiap single crochet kita ulangi sudah hampir sampai kita buat 3 rantai dulu lalu slip stitch di rantai yang pertama di bagian akhir kita buat slip stitch lalu buat 20 rantai setelah 20 kita tambahkan 3, 2, 3 lalu buat double crochet di lubang yang pertama ini untuk membuat stoppernya ya sudah terlihat ada lubangan kita buat stoppernya buat rantai dulu lalu half double crochet 2 kali half double crochet kita tarik semua lalu buat 3 rantai lalu buat 3 rantai slip stitch di lubang utama buat lagi 3 rantai half double crochet buat lagi half double crochet half double crochet tarik semua tarik semua buat 3 rantai lalu slip stitch ke lubang utama kita pindahkan dulu bagian gelangnya lalu 3 rantai buat half double crochet buat half double crochet half double crochet half double crochet lagi tarik semua lalu buat 3 rantai slip stitch slip stitch ke lubang utama kita lakukan sekali lagi aja ya 3 rantai 3 rantai 2 half double crochet 1 2 tarik semua lalu buat 3 rantai slip stitch setelah itu kita potong benangnya sudah jadi sebelahnya kita masukkan mote nya terlebih dahulu beri tanda juga supaya lebih kuat di bagian sebelahnya kita sudah siapkan slip knot ya di lubang pertama slip knot tadi kita tarik lalu buat 3 rantai slip stitch di lubang yang pertama skip 1 rantai di rantai berikutnya kita buat single crochet lalu buat 3 rantai slip stitch slip stitch di rantai yang pertama skip 1 lubang di lubang berikutnya kita buat single crochet buat 3 rantai 3 rantai slip stitch di rantai yang pertama ulangi seperti itu sampai batas mote sampai di batas yang terakhir kita slip stitch stitch kan buat 1 rantai lalu putar buat 3 rantai lagi slip stitch di rantai yang pertama sama sama seperti tadi di lurusnya yang tadi buat single crochet kita ulangi buat single crochet juga 3 rantai 3 rantai lalu slip stitch di lubang yang pertama ulangi seperti itu di setiap single crochet yang pertama kita ulangi sampai sampai ujung sudah hampir ujung kita buat single crochet dulu lalu 3 rantai slip stitch di lubang yang pertama di rantai yang akhir kita slip stitch juga lalu buat 20 rantai setelah 20 kita tambahkan 3 rantai lalu buat double crochet ini untuk stoppernya sudah terlihat ada lubang buat 3 rantai lalu 2 half double crochet 1 2 tarik semua lalu buat 3 rantai slip stitch di lubang yang utama kita pindahkan dulu ditukar ditukar buat 3 rantai lagi buat 2 half double crochet tarik semua buat 3 rantai lagi slip stitch di lubang utama lalu buat 3 rantai lagi 2 half double crochet lagi tarik semua kita buat 3 rantai slip stitch kan lalu potong benangnya untuk menyambungnya kita posisikan gelangnya seperti ini lalu kita ambil benang ini saya menggunakan benang yang berbeda warna supaya lebih jelas tutorialnya kita buat simpul dulu ini ada benang yang pendek juga ada benang yang panjang pertama benang yang panjang kita silangkan ke atas lalu yang pendeknya silangkan ke bawah keluarkan melalui lubang benang yang pendeknya ini nariknya gak perlu terlalu kencang ya karena nanti akan menyulitkan panjang pendek gelangnya ulangi yang panjang kita silangkan ke atas yang pendek kita silangkan ke bawah lalu keluarkan yang pendeknya melalui lubang tarik pelan-pelan ulangi ulangi lagi yang panjang silangkan ke atas yang pendek silangkan ke bawah lalu keluarkan melalui lubang ulangi yang panjang silang ke atas yang pendek silang ke bawah yang pendeknya dikeluarkan melalui lubang sudah cukup kita putus saja benangnya selamat menikmati selamat menikmati gelang rajut simpelnya sudah jadi tinggal kita rapihkan benang-benang sisanya oke selamat berkreasi wassalamualaikum